kenapa itu sebenarnya ketika apa tadi dia sampaikan tadi ada mukanya, mukanya Ibu Lula itu pemimpin sekarang, itu adalah pemimpin perubahan, apa yang dia membantu sistem aplikasi, dia sampaikan tadi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis sumean itu, karena yang memuji saudara ini saya masih gadis, kalau di pusat sana karena begini, ada pendidikan tingkat regional, maka sekarang ini, kenapa kami harus menerima administrasi karena sudah ada batas-batas jadwal waktu, kalau misalnya kabupaten bulan Mei, maka kami bulan Juni karena kemarin bulan Juni itu bulan puasa, banyak kepala-kepala PM ini tidak melakukan penilaian ini dia bilang puasa, nah Tuhan tidak berpuasa jadi mohon maaf, jadi saya tidak tahu lalu banyak Pak Tia, kami ini sekarang, contoh, ketika Ibu-Ibu mulai barang, tinggi beli barang di pasar, kalau yang punya doi, yang punya internet BA, tinggal dilihat live saya ini ada duster, ada baju pesta, mau ukur, ya pakai, udah, beli, kan begitu ini juga, ketika ada inovasimu yang ada di desa dan kelurahan, perlihatkan secara nasional melalui Youtube coba, tinggal kita tindis coba lihat, coba belajar ini sekarang ketik di Youtube desa terbaik tingkatnya sunang coba ketikin pasti ada muncul oh ini semua kalau manual-manual jadi Pak ya, jadi begitu sudah bagus ini, tinggal ditambah apa, begitu biasanya, satu ada desa itu saya perlihatkan saya sampaikan kepala desanya itu membuat apa inovasi para wisata coba ketikin pasti kamu lihat sehingga ketika inovasinya ada maka masyarakat mencari tempat-tempat wisata saya cuma tanya begitu desa itu berapa pendapatan desa satu tanda ada desa memangguruk di Bangun merukuruk ketika ada ya mungkin pedagang dia sewa satu tahun sepuluh juta kalau dua puluh dua ratus juta kalau desa mempunyai kemandirian pendapatan desa tidak perlu kita kasih uang dia tidak perlu kita berikan gaji dia ada desa membangun apa dia bangun sarang burung balik coba lihat karena desa ini sekarang nilai lebih banyak karena keluarga tidak usah itu sama dengan OPD desa itu begitu sudah banyak desa sekarang mandi di semua ada kepala desa Naif Fortun Naif Fortun ditanya itu desa punya doi pendapatanku APBD karena kenapa memerlakuan pengelolaan anggaran antara desa dengan daerah itu sama ada RPJM nya ditubuh ada pengesan APBD sumber keuangan itu ada dari pusat kasih namanya dana desa kalau peluang kemudian dari provinsi jadi kalau saya sampaikan di posok ketemu saya dengan ibu PKI ibu kebupati beliau adalah programnya bunga desa saya bilang apa ini Bupati Bunga Desa itu ternyata singkatannya itu inovasi singkatan selalu disingkat-singkat semua bunga desa itu Bupati ngantor di desa setiap bulan dia kekejaan-kekejaan di situ Bupati mendengar aspirasi apa saya katakan bu saya cuma beri masukan coba ibu kasih contoh apakah pernah PKK PKK itu menjual kue seperti golden toko golden di Palu tidak berapa itu kasih contoh jangan juga ini mau jual roti di atas gunung dikasih contoh disini bangunkan dia kue golden PKK tidak berapa ibu sampai ikan-kadis pendek beli oven besar beli ini cari daripada alfamidi masuk dan ada sejarah saya bilang Pak cuci Pak kalau bisa kita ke depan alfamidi bundes alfabundes itu itu inovasi ya mungkin ada inovasi semua jangan begini pelayanan publik anda sampaikan sudah ada di tingkat semua aplikasi siang nasional itu melayanan KTP sudah itu melayanan KTP bukan di inovasi lagi diciptakan oleh pusat diturunkan ke desa-desa kalau anda ikutin nah kita ini nah ini tuh proyek perubahan ibu dokter ibu dokter 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 sama kurang lebih proyek perubahan juga proyek perubahan jadi jadi pimpinan itu manajemen kelas dunia kelas dunia kita harus mengikuti manajemen di Singapura Korea Selatan sehingga sekarang tidak usah semua kita ini sudah dekat dunia bulunya tidak bisa kita nonton naik haji itu apa namanya tawaf kita lihat boleh berdua disitu saja ikut itu sekarang tidak usah manual-manual oke anda punya laporan sudah ada tinggal itu ibu yori dengan capi dia sudah checklist kita sudah tahu siapa yang juara memang kita dikasih makan bukan dikasih makan tidak apa-apa biasa kita dikasih oleh-ole biasa itu bukan bagus dikasih oleh-oleh oke oke silahkan lanjut saya lanjut ke inovasi pak izin pak inovasi kami ada enam yang pertama kasih kita seperti yang disampaikan tadi disikat kasih kita itu kami sibuk kita datang kita datang disini kasih kasih kita kamu sibuk kita datang dalam hal ini diperuntukkan untuk para lansia dan yang berkebutuhan khusus di Fabel ketika para lansia membutuhkan data membutuhkan apapun dihubungi kami kami kunjungi ke rumah kemudian ada ada di layar ada kemudian yang kedua inovasi kami melalui Pandawa pelayanan dalam bentuk whatsapp yang online masyarakat disini Pandawa itu mudah cepat dan murah masyarakat tidak perlu lagi mudah cepat dan murah gercep ya gerakan masuk fusi nya Pak Gubernur gercep gerakan cepat kemudian yang kedua inovasi ketik di kami inovasi vaksin melalui PRRT dor to dor seperti kita ketahui Pak Kadis kemarin pemerintah baga tantangan bahkan hambatan masyarakat bahwa vaksin itu bisa bisa mematikan bahkan keterangan dan masyarakat tapi ketika inovasi kami turun Pak sasaran kami untuk kelodahan uang tenaga atas dari 5.081 jual penduduk 3.094 sasaran tapi Alhamdulillah yang di yang di vaksin itu 2.900 target awal 75% yang tercapai 98% untuk uang tenaga atas 2% yaitu vaksin tunak dan tidak ada di tempat Alhamdulillah untuk Kabupaten Tunyong anak kami yang tertinggi jadi saya matang ke Sabtu BP uang 5 bulan saya duit pulpe di PT memang bersuara jadi ini dong pas hijau ini itu dalam lombard yang tinggi ini lagi Pak Jaka Pes Patroni Jalan Kaki Pes disini ada beberapa ketika kami jalan sampai sekarang Pak sudah pos kamling tetap jalan bahkan kemarin kami dari stansi TVRI sempat siarkan langsung karena untuk Kabupaten Tunyong Una-Una cuma uang tenaga atas yang melakukan hal demikian tiap RT kebetulan uang tenaga atas 14 RT tiap RT ada pos kamlinya kemudian kami menyampaikan hal-hal yang menyangkut hukum sehingga disini pemahaman masyarakat jadi disini secara besarnya ketertiban keamanan untuk keluruhan uang tenaga atas dijamin 100% aman dan terkendali dengan patroli pajak keples kemudian inovasi disini pemerintah uang tenaga atas dalam bimbingan kami bekerja sama PKK keluarga duit tanaga sama masyarakat punya inovasi kreatif yang pertama jamur tipram yang kedua olahan jagung jadi mie kemudian yang ketiga sayuran hijau kalau sayuran hijau disini Pak kami pasarkan untuk menitahkan perekonomian masyarakat makan melalui pesyano kita tahu bersama stunting makin sekarang makin ke depan uang tenaga atas alhamdulillah dengan program kami penjualan sayur-sayur tidak ada untuk keluaran uang tenaga atas itu secara lengkapnya pada dokumen kami jadi begini ketiga milion satu kami beri setelah siap siap tidak perlu dikatakan utama siap siap terima kasih sebelum kami akhiri malam dalam lomba tanaga atas khusus para RT saya terima kasih banyak yang telah menyiapkan yang sangat sederhana dari lomba kejabatan kabupaten sampai provinsi untuk para staff saya terima kasih banyak atas kerjasamanya demikian untuk penyampaian e-paparan saya pada pagi hari ini terima kasih Allah musta'am wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh